Yang pertama saya sudah mengintruksikan kepada seluruh pegawai diri sipil di jajaran Provinsi Aceh. Isinya, isi garis besar intruksi itu adalah agar para pejabat, ya para pejabat pegawai diri sipil di jajaran Provinsi Aceh, mulai dari pemerintah Provinsi sampai dengan pemerintah desa atau kecil untuk menjaga netralitas. Jangan berpihak kepada pasangan calon manapun. Kalau mereka melanggar instruksi itu, ya dengan terpaksa kita kasih sanksi. Sanksi adalah sanksi hukuman sedar dan hukuman berat tergantung daripada pelanggarannya. Kalau sampai menginjak keberat, ya dengan terpaksa kita coba. Imoja kepada penyelenggara, baik itu KPK maupun Pak Masli, untuk menjaga netralitas. Ya saya ulangi, kepada penyelenggara, agar berpegang kepada aturan, berpegang keberaturan ketua-ketua yang sudah diatur dalam diandang, dan kembali lagi menjaga netralitas. Kepada calon dan tim sukses? Untuk calon agar tidak melakukan kampanye-kampanye yang menyudutkan salah satu pasangan, menjeleng-jelengkan salah satu pasangan, apalagi melaksanakan tech campaign. Nah ini saya harapkan kepada masing-masing masing-masing calon, khusus yang harus disampaikan kepada tim suksesnya. Termasuk tim sukses dari masing-masing pasangan, untuk tidak melakukan perusakan-perusakan terhadap gambar-gambar, ya gambar-gambar, apa namanya itu, tanda alat-alat raga kampanye dari masing-masing masing-masing calon untuk dirusak, dicabut, ataupun mungkin dilahirkan. Kepada seluruh masyarakat Aceh, sekarang mulai sekarang jangan takut-takut, ya kan? Jangan merasa terintimidasi. Terintimidasi jangan takut dengan penekan tekanan-tekanan yang mungkin disampaikan oleh masing-masing kelompok. Jangan ini, saya betul-betul ingin memohon kepada rakyat jangan takut, bahwa di belakangnya ada saya. Jadi membeja belan Bapak memang amanan? Iya, saya jamin, insya Allah saya jamin untuk pengamanan terhadap para masyarakat. Jadi, saya betul-betul ini terus berkoneksi dengan perekamanan dari TNI, dari Polri ya, untuk memberikan pengamanan sepenuhnya kepada masyarakat pemilik. Jadi kejolok-kejolok kemarin tidak akan ada timbel lagi begitu? Insya Allah tidak akan ada timbel lagi. Pokoknya begitu ada kejadian, langsung kita selesaikan secara tuntas. Terima kasih.